Gak bisa milih ataupun ragu yang sama ikatan, saran saya kalau cari aman beli yang eceran seperti ini ya teman-teman ya Ya karena itu garansi bisa langsung dibuka ya, gak enak bisa diganti ya, ditukar ya Jadi itu teman-teman ya seandainya makanya teman-teman jangan terlalu fokus pada harga yang murah dulu Carilah yang kualitas seandainya teman-teman ingin Ini ya teman-teman ya Ini baru matang Ini ya teman-teman ya barusan Baru tester ya Memang harganya agak lebih tinggi daripada rasanya mantep ya Tapi memang jurnya luar biasa Ini harganya Rp50.000 Yang kemarin teman-teman suruh saya beli, suruh buka di tempat Tester dulu Tester lah sepertinya teman-teman ya Kalau seandainya teman-teman gak bisa milih durian Tetap saran saya tadi itu Beli yang eceran seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya berada di pasar buah pasar pan ya Untuk video kali ini saya akan ngasih solusi Cara untuk mendapatkan durian yang enak Biar anda-anda atau teman-teman bisa merasakan durian yang enak Di pasar buah pasar pan ya Tadi itu kalau teman-teman gak bisa milih yang ikatan Nanti bisa milih yang eceran ya teman-teman Seperti ini ya Tapi harganya tadi itu lebih mahal daripada yang ikatan maupun keranjangan Seandainya teman-teman mau beli yang ikatan Seperti ini seandainya ya gak apa-apa Terserah teman-teman ya Biasanya kalau ikatan seperti ini sistemnya kan borongan Sistemnya borongan ya teman-teman ya Kalau seandainya beli ikatan seperti ini Jadi harus dibeli semua satu ikat Seperti itu harganya biasanya lebih murah Tapi kalau rasanya kurang tahu Tetap beli jenis apapun teman-teman wajib di Kalau seandainya sepakat harga wajib dicukit ya Ataupun dibuka Itu buat kesepakatan sama Penjualnya atau pedagangnya Kalau seandainya pedagangnya gak mau Tadi itu cari pedagang yang lain Lain ya Jadi kan walaupun saya informasikan Soal beli durian Kalau gak bisa milih Kalau seandainya ingin cari rasa Ya cari yang eceran seperti ini kan banyak Nah di dalam seperti itu Dalam pasar buah seperti itu Disitu banyak yang eceran Nah seperti ini ya Nanti saya akan beli Saya akan buka ya Biar tahu rasanya seperti apa ya teman-teman ya Tapi sebelum itu kita tanya-tanya dulu Nah seperti tadi itu Seandainya mau kesini gak beli durian juga gak apa-apa Marung seperti ini disini ini Biasanya wedang teh Teh hangat seperti itu Itu harganya cuma 2000 Kopi hitam cuma 3000 Energen cuma 3000 Seperti itu ya Baik ini ya Ini coba kita yang sering masuk di youtube Kita ya Mas Mehmet ini ya Coba sebelum kita beli Kita tanya-tanya harganya dulu ya teman-teman ya Baik tadi itu ya teman-teman Seandainya teman-teman Gak bisa milih Ataupun ragu yang sama ikatan Saran saya Kalau cari aman beli yang Eceran seperti ini ya teman-teman ya Garansi Ya karena itu garansi Bisa langsung dibuka ya Gak enak bisa diganti ya Ditukar Ditukar ya Masak pohon semua ya Jadi itu teman-teman ya Seandainya makannya Teman-teman Jangan terlalu fokus pada harga yang murah dulu Carilah yang kualitas Seandainya teman-teman ingin makan yang enak Tapi tadi itu wajib ya Seandainya Yang ikatan Maupun yang eceran seperti ini Tetap Kalau sudah sepakat harga Minta dicokit ya Diter ya Biar tahu rasanya Mas Mehmet ya Kalau yang campur mentah itu Memang harganya agak miring Agak miring ya Tapi gak jaminan gitu Gak jaminan campuran ya Kalau yang di rakit-rakit itu kan campur mentah Oh gitu ya Kalau di rakit seperti ini katanya Jarin ya Jadi kalau yang ini baru Jaminan ya Yang eceran Tapi tanya-tanya dulu Harga nilai kok Lah kalau ini biro apa Ini standar 35 Standar 35 seperti ini ya Lah kalau ini Kalau yang ini 60 60 ya Harga seperti ini ya 60 Sudah jaminan Sudah jaminan garansi Lah ini Besar seperti ini 60 ya teman-teman ya Standar ya Lah seperti ini juga Harga 50 Ini besar-besar ya teman-teman ya Lah sebab ini Ini kan jenis Kasmin Oh ini jenis kasmin ya teman-teman ya Harga berapa biasanya Ini harganya standar Sampai 90 Sampai 80 Oh ini 90 80 Kasmin ya teman-teman ya Ini sudah matang ya Siap buka teman-teman ya Sama ini juga apa ini Kasmin juga Kasmin juga ya Harga sama ya Iya harga sama Antara 80 90 Sampai 100 100 Yang besar Yang besar Baik coba yang kecil-kecil Seperti ini Kalau ini yang kecil-kecil Tergantung dari jenis Tergantung jenisnya duriannya ya Ini kan ini Kadang pepesanan Minta yang pahit Oh yang ini rasa apa ini Pahit Pahit ya Ada Pahit legit ya Ada manis ya Pahit legit Pahit legit ya Ini ya teman-teman ya Jadi gini ya teman-teman ya Saya informasikan juga Lah seperti ini Kalau seandainya durian Baru pecah Baru pecah seperti ini ya Ini baru pecah ini Seperti ini Itu Masih enak Kan karena Iya Kalau ini Tuannya full Enak rasanya teman-teman ya Karena baru pecah Baru kalau seandainya sudah lewat Satu hari Pak ya Iya Baru kalau lewat satu hari Baru rasanya Agak beda Sudah Agak kecut ya Masuk angin Iya Tapi kalau masih baru pecah Seperti ini Itu benar-benar tua Menanggakan benar-benar tua Iya itu tandanya Benar-benar tua Iya Karena sudah Matang ya teman-teman ya Iya Ini bedanya Mas Mehmet Sama Pak Samsul ini Siap dimakan semuanya Siap dimakan Oh iya Ini aku rentan mau beli Sing lima puluhan Di Sing lima puluhan nih Ini Iki lima puluh ya Sama yang Sama yang ini Tapi sudah bergaransi Bergaransi ya Seperti biasa Seandainya Seandainya Ini Ini dibuka Gak bisa dimakan Langsung tukar Iya Baik Seperti biasa Pak Mehmet Joket disi Joket ya Cero rasane Kita Sikta tuku Sikti Sikti kita Jawes Apa yang ini Kita ini Apa Ini 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 Dalamannya apa Kuning juga Isinya kuning Semua Apa Ini 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 teman-teman ya Kita coba Kita coba Kita coba Kita coba Kita coba Nah gitu ya Teman-teman ya Seandainya mau balik Beli Tetap Minta Dicokit ya Teman-teman ya Seperti ini Coba kita Rasakan Teman-teman ya Ini baru matang Teman-teman ya Baru Mantap Nah Nah yuk Tadi luput Luput ya Luput ya Tampak pulang Tampak pulang Tampak pulang ya Sisi sekalian Wah luar biasa Ini Ini isinya teman-teman ya Ini teman-teman Loh Kita kita cicipin lah seperti ini dipegang-pegang ini ya temen-temen ya barusan ya baru tester ya memang harganya agak lebih tinggi daripada rasanya rasanya mantap ya tapi memang jualnya luar biasa ini harganya Rp50.000 yang kemarin teman-teman suruh saya beli suruh buka di tempat tester dulu tester lah seperti ini temen-temen ya kalau seandainya temen-temen nggak bisa milih durian tetap saran saya tadi itu beli yang ini seperti ini kan ECR lebih terjamin betul harganya lebih mahal sedikit daripada yang ikatan Pak ya tapi rasanya lebih terjamin kalau seandainya temen-temen ini cari rasa belilah yang ini lokal yang ini lokal ya temen-temen ya baik tali Pak dibukus saya suruh tali nanti saya review di rumah saya ya rasanya seperti apa ya gitu ya temen-temen seandainya ini harganya Rp50.000 lah tadi itu ya temen-temen ya seandainya mau beli minta dicokit ataupun dibuka seperti itu ya temen-temen ya biar tahu rasanya kalau seandainya nggak enak diganti ya kalau nggak enak ditukar nanti ditukar yang yang manis gitu ya temen-temen tadi itu tergantung kesepakatan temen-temen kalau sudah anu ya resiko penjual itu resiko penjual katanya kalau seandainya menemukan pedagang yang nggak mau dibuka nggak mau dicokit ya cari pedagang yang lainnya ya jangan dibeli ya cari yang sampai ini ya temen-temen ya saya saya bayar Rp50.000 ini ya harganya Rp50.000 temen-temen ya besar ya standar ya kalau ingin kasbin yang besar ini harganya ini nggak terlalu pahit terlalu pahit ya ada sedikit banyak isinya besar-besar Oh sini besar-besar Oh biji ini besar juga tapi nggak terlalu pahit Oh tak terlalu pahit ya itu ya temen-temen ya jadi ini nanti kita review di rumah ya temen-temen ya Nah seperti itu tadi yang saya kemarin simbolak balik ngomong sama temen-temen kalau seandainya nggak bisa beli durian yang ikatan maupun yang keranjangan yang nggak bisa milih nggak paham durian ya beli yang yang seperti ini ya temen-temen ya tadi itu betul harganya lebih mahal sedikit selisih lah selisih Rp5.000 kurang lebih seperti itu ya tapi rasa lebih terjamin ya makasih Pak Samsul ya Mas Mamed tak bawa yuk nanti tak review di dalam rumah jadi gini ya temen-temen ya ini solusi kalau seandainya temen-temen nggak bisa beli durian sarang saya sarang saya tadi itu beli bijian ataupun eceran betul harganya lebih murah ya temen-temen ya daripada yang ikatan tapi seandainya temen-temen bisa milih yang ikatan milih durian yang ikatan nggak papa karena harganya lebih murah ataupun beli yang kerajaan tuh harganya lebih murah kalau ikatan seperti ini harganya lebih mahal sedikit ya mungkin selisih Rp5.000 ataupun Rp10.000 jadi tadi itu beli berapapun harga berapapun ya yang ikatan kerajaan maupun yang eceran wajib minta dicukit ataupun dibuka ya temen-temen ya seperti saya tadi ini harganya Rp50.000 lah ya besar ya harga Rp50.000 kalau nggak bisa nawar mungkin harganya Rp60.000 ya coba kita buka tadi tadi tuh ini saya minta cukit tadi biar tahu rasanya seperti apa karena tadi tuh kalau seandainya ingin menikmati durian yang enak di daerah pasar Pansaran tadi lihat eceran minta yang dibuka begitu ya duduk-duduk duduk-duduk sini lagu-lagu kamera lho kita buka ya baik sing digi pusing golok baik sini kayaknya kecil ya ini kan tadi sudah dibuka cari aman seperti ini kalau beli durian cari aman untuk menikmati rasa durian yang enak seperti ini ya teman-teman ya uh lu lu ini warnanya agak kuning enggak kuning ya teman-teman ya di sisi kembali tebak uning loh jadi ya teman-teman ya ini ambik duduk-duduk besar teman-teman ya ini besar satu beton ini makanya kalau beli durian yang enak tidak sekirian seperti ini ya teman-teman ya enak wuuh wuuh mantep ya teman-teman ya pagi-pagi dulu ini besar nah ini Oh lagi bagi dulu Hai penontonnya sababu juga yang makan belum ya reksa coba please tinggalin hari ini yuk ini Hai nah ini ya teman-teman ya jadi seandainya saat saya kalau teman-teman ingin menikmati durian yang enak di pasar-pasar pan belilah seperti ini ya kalau ingin cari durian yang enak yuk beda sama ini cari durian yang banyak beda yuk jadi konsepnya beda saya mau beli durian yang banyak yang murah itu beda konsepnya tapi kalau seandainya cari durian yang enak dimakan rasanya enak bisa menikmati durian yang terenak di pasar-pasar pan nah seperti ini tuh bisa bismillahirrahmanirrahim Hai 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 rekomendasi-rekomendasi ya teman-temannya terus ikutilah cara seperti saya ini kalau menikmati durian yang enak karena daging tebel wena enggak rugi teman-teman ya Rp50.000 tak rugi daripada nanti dapat Rp50.000 dapet dua Hai kalau gak tepak juri aja kezong emang uang Rp50.000 seperti itu temen-temen ya Hai harga mahal sempetnya rasanya nikmat enak ya lu mantep lu habis habis-habis hari ini sip biasa sikif kakak gimana nya satu edang ikatkan pun oke jadi rasanya besar dagingnya tuh pandel teman-teman ya jadi menikmati dua saran saya seperti ini kalau teman-teman beli durian saran saya tadi itu karena di pasar-pasar pan banyak pilihan tergantung teman-teman ada ikatan ada keranjangan ada yang eceran ada yang eceran seperti itu Ambenan seperti itu itu saran saya kalau mau beli durian cari yang enak tadi tuh utamakan kualitas harga nggak papalah menyusul ya tapi kalau ada yang menemukan harga yang enak harga yang murah dapet yang enak seperti enggak papa Alhamdulillah tapi kalau yang ikatan itu kurang menjamin bahkan enak semua itu kurang menjamin gitu ya tapi kalau teman-teman bisa milih nggak papa mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat ya bagi kita semua yang seandainya gak bisa milih durian ikutil acara saya tadi Insyaallah akan mendapatkan durian enak tetap beli berapa harga berapapun jenis durian apapun beli dimanapun harus dicokit ya harus di pasar gua-pasar pan di pinggir jalan di pasar yang lain pasar-pasar durian yang lain kalau beli durian wajib dicokit dibuka biar tahu rasanya karena kita beli durian untuk mendapatkan rasa yang enak bukan untuk mendapatkan banyak durian aku tuh mendapatkan rasa yang enak mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat Jangan lupa like comment dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi ini baru-baru Tadu Dada garasi ini Dada 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 ini Dada Dada wis